Oke Jobbretz dimanapun lo berada sekarang Valentino Jobbretz 5 juta akhirnya balik lagi buat ngisi akun youtube gue Dan ini channel youtube ya kalo youtube ya bukan akun ya Dan selamat datang di Jobbretz TV lagi di edisi yang terbaru Dan sekarang gue sudah ada orang yang membuat gue akan rajin syuting lagi Namanya Randy Ankifa Dan lo bisa liat dia lebih banyak dari gue subscribersnya Dan dia punya lebih talenter lebih banyak lebih mudah pokoknya lebih sponnya Kecuali main bowlingnya Dia masih ada di bawah gue Wajar usianya juga udah kayak ponakan sama om Tapi yang jelas ternyata Apa yang diperkirakan apa yang dipikirin Apa yang sudah disiapin oleh banyak orang Gue pengen ngomongin tentang Jobbretz komen Yang ternyata ngetop banget kalo diabon instagram gue Dan kenapa gak gue pindahin aja sekarang di channel youtube gue juga Tentu saja pak Ngomongin tentang hasil yang tadi pagi dini hari baru terjadi Di antara Manchester City Terima kasih Salah fokus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada masalah pribadi dulu antara wasit dari Spanyol kemarin dengan Guardiola Sehingga kemarin ya Sani mungkin ada 8-9 kali terperangkap offside Beberapa goal di anulir Ada yang mengenai tianggawang dari situ Seorang petaruh Udah pada tau Siti itu lagi apes Dan lo tau jangan berharap gue akan kasih komen seperti analisanya pangeran siahaan Analisanya coach Justin Analisanya pandit-pandit Toh Enggak gue mengukur dari sisi yang lain Ketika satu tim udah ada perangkap offside Udah pernah tiang Udah digugurin goalnya Udah kemungkinan apesnya gede Udah yakin nih kemarin apalagi tiga Kemudian juga bagaimana Soalan-soalan-soalan-soalan-soalan-soalan-soalan-soalan samangin-soalan mengirim bola Langsung pada tiga momen langsung pada rambut Salah dicimp Tiga-tiga-tiga tapi harus dilakukan Kemudian juga film-nya 15 bagian kedua mengirim bola Minggorek bola biasa buat kita sebel banget karena tidak mencoba-coba-coba Sampai dia mencoba-coba template Sampai dia mencoba-coba Sampai dia mencoba-coba Selesai sudah Perjuangan dari Manchester City Tetapi apapun itu kumoh bilang seperti yang tadi di awal Ini adalah comeback yang tertukar Di pertandingan lain Di Roma sana Kita lagi-lagi jangan pernah melupakan sejarah Ternyata Barcelona mengalami kesulitan Kalau menghadapi tim-tim Italia Mereka harus statistiknya jauh Kalau menghadapi tim Italia Apalagi di Olimpico Ternyata Barcelona belum pernah meraih kemenangan Kemarin dibuktikan lagi melalui gol-golnya Jeko, 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 Jeko Brepok Karena kalau ngomong Jeko doang Nanti brand yang satu lagi gak mau masuk ke kita Lalu juga ada gol dari De Rossi, De Rossi, De Rossi Dan juga yang ketiga Saya lupa namanya Pokoknya mirip sama Christian Chivo Apa gol ketiga ya? Hai, itu dia Pemain Roma kurang ketok Tapi ternyata bisa lolos Tetapi apapun itu Inilah sepak bola Inilah sebuah kehidupan Dan inilah waktunya sudah selesai Poinnya adalah Jangan pernah melupakan sejarah Untuk membuat sejarah baru Gak apa-apa yang latihan aja Berisik lo Ya, tapi juga baru mulai Youtube lagi Gak apa-apa ya Dan yang jelas Jangan pernah terdistract Dan juga kemudian terperdaya Bahwa karena emosi lu semua Membenci tim gua Kemudian lu berpikir Bahwa yang akan come back Adalah tim bawannya Padahal ada pertandingan lain Yang harusnya lu cermati Dan ternyata bisa Untuk membawa kejutan Dan bujizat kajaiban Dan membawa rating yang sangat tinggi Harusnya kemarin Yang ditayangin di TV lokal itu Adalah Roma, Barcelona Tapi karena disangka Roma, Barcelona itu Tidak akan lolos si Roma Maka dipindahin Pertandingannya adalah Manchester City Tidak ada perlawanan Liverpool sudah lolos Segitu aja Setelah komen gua sementara ini Bahwa sejarah Tidak pernah bisa kita lupakan Dan sejarah bisa menjadi Bawaan catatan kita Untuk masa depan kita Selamat untuk Liverpoolku Yang ku sayangi You'll never walk alone Kalau kau sampai ke bapak final Aku akan nonton ke sana Dan aku akan berjuang Untuk mendapatkan tiket di sana Karena aku sangat mencintai Liverpool FC It's more than a club It's a family club You'll never walk alone Untuk fans Barcelona Sorry banget Bahwa kalian pasti sedang dibully Oleh fans Real Madrid Tetapi itulah sepak bola Bully-membully itu biasa Ya kan Yang penting Mental load kuat Nanti waktunya lo nge-bully Lo nge-bully lagi Alright Paling dengan Jumlah Sama Juntan Bersama dengan Randy Andiva ya Andiva membantu gua Dan kita mudah-mudahan doakan Setiap hari gua akan posting Hal yang gak penting seperti ini Yang penting konsistenan gua Bisa mendapatkan monetisasi Monetizing seperti iya Karena gua mau bulanan gua Bisa seperti dia Bisa seperti utap Bisa seperti Dylan Frost Mungkin gua akan bermain Mobile Legends Karena pada saat final Mobile Legends Kemarin dimontama Tengrek Gaya komentatornya kayak gue Kenapa gua gak bisa? Gua akan buktikan gua Apalagi gua akan juga belajar beatbox Lu liat aja di tayangan-tayangan berikutnya Jangan lupa Apa aja tuh? Like Comment Comment Subscribe Subscribe Share Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke salam jebret You'll never walk in Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax